Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel Inspektor Geek Camp Oke teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan bagikan bagaimana cara install Geek Camp untuk Redmi Note 8 Seperti apa untuk caranya, simak terus video ini sampai selesai Sebelum kita lanjutkan ke videonya, bantu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar nanti setiap saya upload konten baru kalian tidak ketinggalan video terbaru lainnya dari channel Inspektor Geek Camp Oke langsung aja kita lanjut untuk langkah yang pertama Oke untuk langkah yang pertama kita masuk ke dalam pin komentar atau deskripsi video Karena nanti link Geek Camp dan confignya akan saya sediakan di pin komentar atau di deskripsi video ya teman-teman Oke langsung aja kita klik link Geek Campnya terlebih dahulu Maka otomatis kita akan diarahkan langsung ke dalam Google Chrome Oke langsung aja kita klik yang paling atas ini Kita skip iklannya kemudian kita tunggu sampai proses menonloadnya selesai Oke kita lanjut lagi untuk langkah yang kedua Untuk langkah yang kedua bantu support channel ini dengan cara menekan tombol subscribe Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya Agar nanti setiap saya upload konten baru kalian dapat pemberitahuan dari channel ini Oke kita lanjut lagi untuk langkah yang ketiga Nah untuk langkah yang ketiga kita install aplikasi Geek Camp yang sudah berhasil kita download tadi Kita tunggu sampai proses penginstalan Geek Campnya selesai Jika sudah selesai langsung aja kita buka aplikasi Geek Campnya Maka tampilan awalnya akan seperti ini kita bisa klik izinkan semuanya Oke ini dia Geek Camp yang sudah berhasil kita install tadi Namun disini kita belum memasang konfig ya teman-teman Kita lanjut untuk cara yang keempat atau untuk cara pemasangan konfignya Untuk cara pemasangan konfignya cukup mudah kita tinggal klik menu yang ada di atas ini Kemudian kita klik ikon gear Maka otomatis kita akan diarahkan langsung ke dalam setelan Geek Camp Oke jika sudah kemudian kita klik yang paling atas yaitu opsi konfig Kemudian kita klik save Nah ini bertujuan agar memunculkan folder Geek Camp ya teman-teman Oke jika sudah kemudian kita back kita masuk ke dalam file manager Kemudian kita cari folder konfig yang sudah kita download tadi Oke ini dia kita tahan lama seperti ini Kemudian kita klik salin Lalu kita pindahkan ke folder download MKC 8.1 kita klik salin disini Oke jika sudah kemudian kita balik lagi ke dalam aplikasi Geek Campnya Kemudian kita ketuk 2 kali di samping tombol shutter seperti ini Lalu kita klik konfig yang sudah kita pindahkan tadi Maka konfignya sudah berhasil kita pasang ya teman-teman Dan Geek Campnya sudah siap untuk kita gunakan Oke saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini Terima kasih atas waktunya sudah menonton Nantikan Geek Camp dan tutorial lainnya dari channel Inspektor Geek Camp Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!